Intro Ya saudara 36 pelajar tingkat SMA saudara jad di provinsi Riau terpilih menjadi anggota pasukan pengimbar bendera pusaka atau paski beraka Riau 2022 dimana paski beraka ini dikukuhkan langsung oleh gubernur Riau Syamsuar di gedung daerah Balai Serindit, Senin Peta Pada upacara pengukuhan paski beraka Riau 2022 ini gubri bertindak sebagai pembina upacara sementara kepala dinas pemuda dan olahraga Bobi Rahmat bertindak sebagai pemimpin pembacaan ikrar putra Indonesia selanjutnya perwakilan paski beraka Riau 2022 M Raihan bertindak mewakili pasukan pengimbar bendera merah putih dari pelajar sebagai pemegang bendera merah putih dalam membacaan ikrar putra Indonesia gubernur Riau Syamsuar menyampaikan dengan pelantikan ini menyatakan bahwa 36 siswa SMA sederaja tersebut dikukuhkan sebagai paski beraka Riau 2022 semoga Tuhan yang Maha Esa meridoi setiap langkah dan pengabdian kita kepada NKRI Ini adalah pembacara pengukuhan yang membuat kewajiban setiap adanya adik-adik paski beraka yang sudah berlatih sekian lama kemudian untuk menghadapi tugas mulai dari penurunan 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 mereka berwajiban dikukuhkan oleh gubernur karena itu tentunya hari ini kita lesanakan pengukuhan sehingga nanti adik-adik ini sudah siap untuk melesanakan tugas dan berangka mengibarkan bendera sekaligus nanti menurunkan berdarah pada sore hari tanggung kasih. Semoga ada adik-adik sihat semua dan dapat masalah kapasitas ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga sekaligus dilakukan pendana tanganan ikrar Pas Kibra tahun 2022 oleh Gubernur Riau bersama M. Raihan, perwakilan Pas Kibra Provinsi Riau serta pemasangan kendit oleh Gubernur Riau kepada perwakilan Pas Kibra Riau tahun 2022. Kepala Dinas Pemuda dan Elahraga Provinsi Riau, Bobi Rahmat, mengatakan Setelah dikukukannya, anggota Pas Kibra Riau ini diharapkan anggota Pas Kibra Riau tahun 2022 ini dapat menjalankan tugas dengan baik dan maksimal. Hari ini kita sudah bukukan Pas Kibra Kapasitas Riau langsung oleh Bapak Gubernur Riau, Bapak Isob Suar dan kita berharap setelah dikukukkan, adik-adik ini adalah tanggung jawab yang tinggi saya kira untuk melaksanakan tugas di tanggal 17 Agustus dan semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga bisa menjalankan tugas ini dengan baik, lancar, dan sukses. Jumlahnya semua ada 38, tapi yang di provinsi 36 orang. Ada dua lagi, yaitu satu putra dan satu putri, yang berasal dari kota Pundang Baru dan dari Kabupaten Kampar itu sebagai cemaskah di tingkat nasional. Dan juga sore hari ini dikukukan oleh Bapak Presiden. Tentunya sekali lagi juga kita berharap yang di tingkat nasional bisa memberikan penampilan yang terbaik kepada masyarakat Riau yang mana mengibarkan sang merah putih di istana negara. Kalau usia yang termudah pada anggota Pas Kibra Kapasitas Riau ini? Rata-rata hampir sama semua. Tidak ada yang terbuda dan terbua, tapi kita ambil rata-rata. Turut hadir pada acara pengukuhan itu, Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI Purna Wirawan Edina Tarnasution, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Riau, dan sejumlah kepala dinas dan kepala badan di antara, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Riau, Rahmat Rahma Dianto. Khoirul Nas melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.